Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Al-Hikmah TV Mo Insyaallah saat ini saya sebagai salah satu dokter di rumah sakit umum PKU Muhammad Diyategal akan memberikan sedikit wacana Ataupun pandangan mengenai kesehatan dengan pandangan Islam Jadi ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia Yaitu nikmat waktu dan nikmat kesehatan Yang dimana kita selalu sering lupa untuk mensyukuri Menggunakan waktu dan mensyukuri kesehatan yang ada pada kita Seolah-olah kesehatan itu suatu hal yang otomatis Padahal sebenarnya itu adalah suatu rahmat Yang diberikan oleh Allah kepada kita Agar kita mampu untuk beribadah kepada Allah SWT Kesehatan ini merupakan satu nikmat yang jarang sekali Atau kita sering terlupakan oleh karena kita merasa biasa Biasa bisa bernafas Biasa bisa beraktifitas Biasa bisa melihat Biasa bisa makan Maaf Biasa bisa buang air kecil Bisa buang air besar Padahal Itu apabila Allah berhentikan salah satu saja Kita tidak berfungsi sebagai manusia Contohnya Karena saya doker bedah Ada orang yang tidak bisa buang air besar Itu kalau tidak diselesaikan Salah satunya dengan operasi Orang itu tidak bisa berhenti pada fungsi semulanya Itu satu contoh Kemudian Jantung Orang biasa Merasa beraktifitas Tidak sesak nafas Jantungnya normal Padahal itu adalah Suatu nikmat yang harus disyukuri Karena kita juga berhubungan dengan hari jantung pada hari ini Itu orang yang tidak bisa berfungsi jantungnya dengan baik Dia akan mengalih beberapa kendala Tidak bisa beraktifitas Bernafas sulit Berjalan sulit Mau berbaring pun sulit Nah jadi itu Jantung itu yang tidak pernah kita sadari Kalau tidak berfungsi Kita baru menyadari Hilangnya satu nikmat Allah yang diberikan pada kita Begitu juga dengan bernafas Anda bisa lihat Pasien-pasien yang dengan sesak nafas Dengan ada kelainan paru-paru Ada penyakit pada paru-paru Sehingga dirawat di ICU Dengan menggunakan oksigen Anda bayangkan Oksigen yang kalau kita sehat Sepertinya gratis Padahal itu adalah nikmat yang dipaksakan Sama Allah Supaya kita menikmati Supaya kita bernafas Kalau kita lihat di ICU Pasien harus menggunakan Tabung oksigen Bertabung-tabung dalam sehari Sudah perawatannya mahal di ICU Tabungnya juga harus dipakai Dibeli Bayangkan Nikmat mana yang kita ingkari Banyak nikmat yang kita ingkari Itulah makanya Rasulullah Berkata bahwa nikmat massa dan kesehatan Merupakan dua nikmat yang sering terlupakan Karena kita menganggapnya Biasa Sebenarnya saya Sebagai manusia Kita sebagai manusia Kita harus berhati-hati Dengan hal-hal yang biasa Karena kita tidak Apa istilahnya Tidak sadar Tidak nge Kalau orang dalam keadaan waspada Dia akan selalu Meneliti sekitarnya Akan selalu memeriksa badannya Apakah sehat Apakah situasinya sekiranya baik Itu kalau orang dalam keadaan waspada Sama dengan orang dalam keadaan sakit Orang dalam keadaan sakit itu Diperiksa darahnya Diperiksa organnya Untuk melihat Mendeteksi Kira-kira dari mana Tapi kalau kita sehat Sama seperti orang aman Tidak waspada dengan kelilingnya Mau ada mobil yang menabrak Tidak tahu Saking amannya Sama dengan orang sehat Orang sehat itu Dalam posisi aman Saking amannya Tidak pernah Untuk melihat Badannya sendiri Kadang ada orang-orang Yang merokok dengan bebas Kadang ada orang-orang yang Makan makanan Yang berlebihan dengan bebas Sehingga badannya Menjadi sakit Karena dia merasa Aman Padahal Kesehatan itu Nikmat yang diberikan Yang dia harus jaga Jadi bagaimana Menyukuri nikmat kesehatan itu Yang pertama Menjaga fungsi organ Yang ada di badan kita Misalkan organ jantung Harus kita jaga Bagaimana Ya kita tidak merokok Kemudian Berolahraga Setelah teratur Kemudian Makan makanan Yang tidak membahayakan jantung Dengan kolesterol Yang secukupnya Dengan protein Yang secukupnya Dengan kabel hidrat yang secukupnya Sehingga Organ kita dalam keadaan baik Dengan menjaga itu Kita sudah Menyukuri Sama seperti Kaki kita Kaki kita ini Kalau kita Menyukurinya Kita harus Memfasilitasi kaki kita Harus pakai sepatu Harus pakai sendal Kakinya harus Dibersihkan Supaya tidak kena penyakit kulit Kakinya pakai sepatu Supaya tidak kena paku Jadi Itu kita menyukuri Matapun bagaimana Begitu matapun Sama Mata Dijaga dari radiasi komputer Mata Dijaga Daripada Dibu Angin Panas Yang dapat mencenderai Mata kita Jadi itu Organ-organ Yang kita harus jaga Tapi itu Dalam sisi duniawi Kalau sisi akhirat Di mana Kalau sisi akhirat Menyukuri mata Itu bagaimana Ya harus jaga Untuk melihat yang baik-baik Tidak melihat hal-hal Yang tidak baik Kemudian mulut Kita jaga juga Untuk berkata yang baik Untuk menjaga Jangan berkata yang buruk-buruk Untuk berzikir Itu kita menyukuri Telinga juga begitu Kita menyukuri Telinga kita Secara akhirat Ya Untuk mendengar yang baik-baik Mendengar Quran Mendengar tausia Ya bukan untuk mendengar Hal-hal yang Tidak baik Jadi Dalam menyukuri Kesehatan ini Sekalian juga Menyukuri organ Yang telah diberikan Waduh Allah Waduh kita Ada dua cara Menyukuri Menyukuri secara duniawi Dan Menyukuri secara akhirat Nah ini penting Supaya kita bisa Menjalani hidup ini Dengan baik Jadi Usaha manusia itu Salah satu Ikhtiar Kalau mengenai Kodar Umur Usia kita Rezeki Itu Usahnya Allah Tapi kalau Mengenai Usaha manusia Ikhtiar Berdoa Dan bertawakal Nah Ini yang harus kita Jadi kita Menyukuri Apa yang ada pada kita Dengan kita Berikhtiar Menjaga dengan baik Berdoa Dan kemudian Bertawakal pada Allah Nah mungkin itu yang Dapat saya Sampaikan Dalam Acara Al-Hikmah Di Bimu ini Bagaimana kita Menyukuri Kesehatan Secara Islami Jadi ada Menyukuri secara duniawi Secara organ Dan menyukuri Secara Akhirat Karena akan Dibetanggungjawabkan semua Dalam Surat Yassin Bahwa ini akan Berbicara semua Tangan Kaki Kita Mulut Kelinga Kulit Akan Berbicara sendiri Apa yang telah Diperlakukan Apa yang telah Dilakukan oleh manusia Yang dipinjamkan Jadi itu Mudah-mudahan Insya Allah Kita sebagai Kau muslimun Bisa Mensyukuri Bisa Mertawakali Apa-apa yang sudah Dianugerahkan Pada Allah Kepada kita Yang insya Allah Apabila digunakan Dengan baik Itu merupakan Satu ibadah Untuk kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati